Mata adalah panglima hati, segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuat di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Marjin Wilhelm. Apa kabar Marjin? Baik, Alhamdulillah. Kamu pernah punya pengalaman wistis gak selama ini? Selama ini, deket-deket ini justru ada. Karena di rumah aku itu jadi ada bangunan baru yang ternyata pegawainya sendiri meninggal dunia di situ. Jadi saat jam 1 atau jam 2 itu dia selalu menggerakkan sesuatu yang terdengar seperti... Itu sesuatunya seperti apa? Meja? Mungkin seperti meja atau pintu yang selalu digeser-geser sama dia, tapi ternyata di sana gak ada orang. Itu kejadiannya tengah malam? Tengah malam, selalu jam 1, jam 2 dan gak cuma aku doang yang denger. Jadi mamaku, di situ ada tantaku juga tinggal di rumahku dan dia selalu denger juga. Dan sampai sekarang masih terus terjadi? Ya, bahkan sampai yang ke pinggirnya itu, ke yang sebelahnya, itu kan jadi aku ada 3. 1, 2, 3. Dan yang tengah itu isi. Dan yang tengah itu katanya bukan bunyi yang denger. Selalu langkah jalanan. Tok, 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 tok. Pernah ada wujud yang terlihat gak? Kalau wujud sendiri diaku karena aku gak bisa lihat, gak pernah menampakkan. Cuma karena mama bisa lihat, jadi dia selalu ada katanya di kamar mandi mama. Seperti apa bentuknya? Bapak-bapak sih. Dan margin curiga itu adalah yang meninggal itu. Oke, tapi gak pernah mengganggu sampai apa mencekek atau bisik-bisik atau... Kalau mengganggu di aku sendiri gak pernah. Cuma ke mama, dia selalu mengganggu. Contohnya kayak pernah untuk yang gording gitu. Dia gerak-gerakin sampai jalan-jalan. Jadi jam 2 itu mama ketok-ketok pintu kamar. Karena orang ini bergerak? Iya. Bergerak. Dan mama tuh gak pernah ngebangunin jam 2, jam 3 itu kayak gak pernah. Dan gak mungkin karena angin juga? Gak mungkin, karena kan kita AC pun udah dimatiin sama mama. Terus udah gitu tiba-tiba ngetok. Terus kayak, mama ada apa bangunin jam segini? Kayaknya mama mau tidur di kamar kamu deh, mama takut banget hari ini katanya. Oke, mudah-mudahan sih malam hari ini kamu gak ada yang mengganggu. Dan mudah-mudahan di rumah tetap baik-baik aja ya. Iya, mudah. Kita harus ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku terlibat perang gaib setelah mempelajari ilmu mistis. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama Samaran. Kami persilahkan Dudie. Kami persilahkan Dudie. Selamat malam juga. Apa yang mau Pak Dudie ceritakan? Saya mau bercerita tentang ilmu penghisap sukma. Penghisap sukma. Apa itu, Pak? Jadi, dalam tubuh kita itu terbagi dari beberapa bagian. Ada unsur jasad, peruh, korin, dan sukma. Maka, yang saya ambil itu sukmanya. Untuk? Untuk mencelakakan orang. Dulu, kehidupan saya normal-normal saja. Saya berbawur dengan masyarakat. Setelah itu, ada orang yang tidak senang dengan kedekatan saya dengan masyarakat. dan dia berusaha untuk mempitnah saya, mempitnah keluarga saya, dan menjelak-jelakkan keluarga saya. Dan bahkan yang paling parah, dia pun menggunakan ajan ilmu hitam juga. Hingga saya terisolasi selama 10 tahun dalam lingkungan masyarakat. Dijauhi gitu dari masyarakat? Dari lingkungan? Iya. Saya dijauhi dari masyarakat, dipitnah, di jelek-jelek kan. Keluarga saya benar-benar terisolasi. Boleh kami tahu nggak di fitnah seperti apa, Pak? Ada statement yang bikin, kurang wajar ya. Seperti apa, Pak? Wah, keluarga lu makan juga boleh ngutang, kayak gitu. Sampai orang semua pada tahu kan ya. Terus, dengan cacian-cacian yang lainnya juga. Maka dari itu, saya merasa sakit hati, saya tinggalin rumah, saya mulai belajar. Ilmu menghisap sukmah? Iya. Lalu setelah menguasai ilmu itu, apa yang Bapak lakukan? Melaksanakan rasa sakit hati saya. Menentaskan dendam ya? Iya. Dengan cara apa, Pak? Dengan cara menghisap sukmah. Oke. Baik, tujuan Pak Dudi datang kesini untuk apa? Setelah saya melampiaskan dendam saya, saya mengalami mimpi-mimpi yang membuat saya terkadang menangis, kadang sedih dengan perbuatan saya sendiri. Apa mimpinya? Saya merasakan bahwa mereka itu sebenarnya tidak ingin seperti itu. Setelah itu, saya mulai tersadar, dan saya mulai berpikir untuk bertobat. Dan semoga dengan datangnya saya kesini, Mas Roy bisa membuang semua energi-energi negatif yang ada dalam tubuh saya. Baik, mudah-mudahan energi-energi negatif dalam tubuhnya Pak Dudi bisa benar-benar terlepas malam hari ini. Kami akan ajak Pak Dudi untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan, Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim mata batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dudi Terlahir tanggal 9 Januari 1980. Sosok yang tidak suka bergantung pada orang lain. Dia memiliki dunianya sendiri. Namun sifat penyendiri membuat Dudi sulit memahami orang lain. Dia meyakini sesuatu atas perasaannya dan perasangkanya sendiri. Dia memiliki hati yang sangat sensitif dan rapuh. Sehingga dia mudah sekali menyimpan dendam tak segan untuk menyakiti orang lain dan siapapun. Saya melihat sosok roh halus yang bertebangan di tubuh Dudi. Mengganggu pikiran dia. Sehingga dia bisa mencelakai orang lain. Selamat malam. Silahkan duduk. Terima kasih. Dudi dengan tanggal lahir 9 bulan 1 1980. Bapak Dudi ini menguasai ilmu penghisap sukma yang dipelajarinya. Waktu itu karena sering dihina oleh lingkungannya akhirnya justru malah diisolasi, dimusuhi, dijauhi. Itulah yang membuat tergerak untuk mempelajari ilmu ini. Dan dengan ilmu penghisap sukma ini orang yang diincar, yang dikirimkan atau yang dihisap itu efeknya seperti tidak bernyawa. Ya. Ada nyawanya tapi pucat dan tertutup auranya gelap. Dan sering dihantui oleh mimpi-mimpi yang mengajak untuk berubah dan membuatnya menyesal. Makanya malam hari ini ingin melepas semua energi-energi negatif yang pernah datang dan dikuasai melalui ilmu penghisap sukma itu. Betul. Pengen melepas gimana, Roy? Saya ngerasain ada yang aneh loh. Marjin kamu ngerasa gak? Kamu mukanya pucat loh. Iya, iya. Dan kamu coba baik kamu lihat marjin mukanya. Beda banget dan berubah jadi kayak agak lebih pale dan white. Aku ngerasa kayak gitu sih. Aku ngerasa akhir-akhir ini juga, jadi untuk karir dan segala macem itu ngaruh juga. Tapi jangan bilang di sini, Pak Dudy kamu mencoba melirik-lirik bintang tamu saya ya. Tuh kan. Masih penguasai ilmu ini dan Bapak mau menggunakan itu kemu. Kamu kayaknya harus menggunakan dikit deh. Ih, kenapa? Bahaya. Kenapa Bapak suka dengan bintang tamu kami? Dia sampai kayak begini. Tadi sempat mention, kalau kamu menjawab, iya kan? Sempat mention kalau misalnya menjadikan korban, korbannya akan berubah putih. Pucat. Pucat dan agak kurang benar. Auranya tertutup. Aku kayaknya serdu. Tadi aku merinding gitu ya. Iya kan? Iya. Kamu udah merinding dari waktu pas dia datang. Pas dia datang gitu, itu aku kayak ngerasain ada yang beda. Ada yang beda kan? Tapi pas begitu kita ngobrol berdua, masih agak nyaman. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Tandanya kamu udah mulai masuk gelombang pikirannya dia sih. Karena tadi waktu kita ngobrol sama Pak Dudy, Pak Dudy tuh cara ngeliatnya juga ada gitu-gitunya. Ada krep-krep matanya. Iya. Gitu. Saya... Seperti lagi melakukan sesuatu. Tapi kamu harus fokus ya. Jangan liatin bola matanya dia. Iya. Dia bilang ilmu penghisap sukma itu sangat mengkhawatirkan sekali. Sukmanya dihisap dari cara apa dan bagaimana kita tidak dijelaskan kan? Jadi kita harus ngamanin bintang-bintang kita sebar jin supaya gak kenapa-napa. Iya. Jangan sampai keikut sampai pulang. Jangan. Berarti ilmu penghisap sukma ini masih dikuasai ya sama Pak Dudy ya? Betul. Iya kalau saya lihat iya loh. Dari mata batin saya. Iya, Rah. Aduh gak karu-karuan deh ini. Ini dia dibantu oleh makhluk astral untuk menjalankan ilmu penghisap sukma ini. Menghisap sukma itu seperti apa ya, Rah? Saya kalau ngelihat dia dari cara ngomongnya ilmu penghisap sukma itu rasanya kayak dari mata juga udah langsung turun ke hati untuk keambil gitu. Keambil gitu. Makanya orang-orang awam, Mak Jun kan belum tahu seperti ini. Dan tata caranya bagaimana saya lebih baik harus kasih tau dia karena dia harus jaga banget lah. Oh, jadi aku. Ini muka kamu udah mulai. Tadi saya perhatikan kamu tuh berubah setiap menitnya tuh turun banget gitu. Ini sekarang merasa gak sesuatu? Kamu pusing sekarang? Agak pusing. Masih kuat kan? Kuat. Jadi Pak Dudy ini sebenarnya kalau saya lihat sampai detik ini pun dan sampai pada hari ini dia masih terikat dengan ilmunya dia sendiri. Kalau maksud dan tujuannya hari ini ingin lepas, kenapa ya? Dia cara matanya beda ya? Iya. Tadi saya melihat saya, melihat margin itu ya kayak gitu. Menatapnya tuh agak beda gitu. Ya normal, terus tajem, terus normal lagi, terus tajem gitu. Seperti menarik sesuatu dengan matanya. Iya. Menyeramkan. Pak Dudy beneran ingin lepas dari energi-energi dari ilmu ini? Iya. Saya bener lepas. Saya ingin tobat. Setelah energi negatif yang ada dalam tubuh saya terlepas, maka saya akan kembalikan subma mereka pada tubuh mereka masing-masing. Kayaknya udah gak dihitung pakai jari lagi nih. Dan saya lihatnya juga udah banyak banget sih. Mereka kondisinya seperti apa loh sekarang? Yang jelas sih mereka kayak jadi blonga-blongo gitu loh. Pelo-pelo gitu loh. Gak ada tujuan hidupnya. Iya. Jalan di hari-hari aja gitu tapi tanpa tujuan. Betul. Kayak orang ada isinya tapi diajakin ngobrol gak nyambung. Pas lagi serius tiba-tiba dikagetin. Hah? Hah? Iya? Kenapa? Gitu. Kayak. Semacam gak konsentrasi. Gak konsentrasi. Hilang aja gitu fokusnya. Fokusnya jadi kayak gak fokus gitu. Iya. Itu kan kamu harusnya merasa bersalah loh. Kalau orang kayak gitu jadi gak bisa kerja loh. Iya kasian gitu. Apalagi belum lagi satu lagi tambah lagi. Kalau mereka lagi ada masalah gitu. Masalah pribadi. Jadi ketika mereka blonga-blongo juga terus ada masalah pribadi. Makin gak kearuan loh. Karena gak bisa cari solusi pasti. Gak bisa cari solusi lah. Hilang soalnya konsentrasi kerjanya. Pak Dudi saya mau tanya deh. Itu Sukma itu diambil terus disimpen dimana ya? Tergantung saya mau simpen jadi mana. Biasanya? Terkadang dengan dua batu. Batu yang hijau dan batu yang hitam. Kadang saya simpen di pohon karena saya simpen di batu. Gimana cara nyarinya sekarang kalau udah banyak lokasi? Ada pohon, ada laci, ada kali, ada tanah. Ada yang membantu saya juga. Ini sekarang PR buat kamu, saya pengen banget kamu cari itu satu-satu. Wah banyak dong. Banyak, Bay. Banget. Saya ngeliatnya gak cuma satu. Sudah 10, 20 dan hampir ratusan bahkan. Iya. Iya. Pernah sampai ada yang meninggal gak Pak? Setelah saya belum. Karena saya gak sampai untuk membinasakan dia. Niat saya menghisap sukma, saya simpan. Saya tuh malah lari-lari loh. Vision saya. Apa yang kamu lihat? Iya. Ternyata tuh Mas Dudi kamu harus ngaku ya. Dan di sini ini meja kejujuran. Kamu malahan kayak gini tuh menghisap sukma ini termasuk menghisap sukma perawan-perawan loh. Iya kan? Untuk mendudukkan perempuan-perempuan kan? Iya kan? Iya. Saya udah ngecium baunya. Hal yang biasa sering dilakukan dia gitu loh. Dia untuk menundukkan para wanita. Sukma nya dihisap. Kemudian mereka jadi kayak lulu lantah gitu. Dia bisa melakukan apa aja. Tapi Kak, tadi dia bilang untuk membalas dendam. Tapi apakah niatnya yang pertama itu benar-benar niatnya untuk membalas dendam? Awalnya sih dendam. Tapi lama-lama kemari makin lalu ingin undukin orang. Karena dia tau dia punya kemampuan ya? Iya. Khususnya perempuan. Ini dia juga udah tau kan dia punya kemampuan. Iya itu sih sebenernya baik. Kendala dan ganjelan batin saya ngeliatnya makin kesini kok. Dudih kamu makin nyala gunain nih. Iya. Makin keperempuan malah makin gatel gitu loh. Pengen kerjain dari belakang. Saya yakin dia juga menyembunyikan sesuatu ya di sini Mas Dudih. Kau mau bawa barang ya? Bawa. Bolehkah saya liat? Ada. Siapkan. Yang putih ini yang saya gunakan untuk menarik sukma itu. Putih terlihat dalamnya api. Api? Oke. Terus? Saya tarik. Melalui media foto. Melalui foto? Melalui foto. Tapi. Kalo saya sudah tau orangnya cukup membayangkan. Dia kayaknya udah mulai masuk deh energinya. Apa yang mulai menarik ya? Kau mau menarik siapa? Kau batu itu saya hancurin gimana? Saya gak berlaku senantang ya. Tapi kan salah satu sumbernya kita tutup dong. Ya. Secara mereka. Tadi dia bilang ada sukma-sukma yang juga ditaruh dalam batu itu betulnya? Iya. Apa begitu? Jujur. Yang jelas sih batunya batu keramat semua. Kalo ikut dia jadinya negatif. Jujur. Saya ingin mengembalikan sukma mereka. Tetapi energi negatif yang membawa saya. Supaya tidak memulangkan sukma mereka. Kalo disini saya hadirkan seseorang. Lagi. Mungkin random apa. Secara acak dan penonton disini kamu ambil sukmanya. Saya tidak berani. Gitu ya? Iya. Takut. Takut lewat. Takut tinggal. Iya. Ini sih kontrasnya dengan pemahaman. Maksudnya yang mencabutkan sebenarnya bukan Mas Dudi ya. Bukan. Sangat sensitif sekali. Saya pengen banget kamu undang makhluk halus semua yang ada di dalam situ. Dan saya pengen lancurin semuanya. Jika kamu ingin lepas. Ada yang datang. Ini loh. Jika kamu ingin membantu shimu, Jika kamu ingin membantu jika kamu ternyata sekali2politotechnik tidak mengurimizkan tempat cempatan. Di daak, kamu ingin membantu mereka tenang ke gos ujuk. Kepala untuk mengembang dengan tempat. Kamu ingin membantu orang yang mungkin mereka melakukan itu. Ada yang dimulai, remarks Kamu, Terima kasih.